Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Imin menyebut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang tetap menerapkan sistem proporsional terbuka di pemilu 2024. Dirinya meminta seluruh calon legislatif PKB tancap gas dengan bekerja keras merebut hati dan suara rakyat. Pada seluruh calon-calon legislatif PKB, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk meneruskan seluruh kerja-kerja politik merebut hati dan suara rakyat. Pria yang karib di Sapa Cak Imin ini menuturkan caleg yang berada di nomor urut atas atau terakhir memiliki hak yang sama dan setara. Dirinya menegaskan jika penomoran hanya bersifat mempermudah urutan saja. Selanjutnya, masyarakat diberi kebebasan untuk memilih wakilnya. Menjelang keputusan MK, Cak Imin mengaku sempat mengaku deg-degan dan penuh was-was. Para calon-calon legislatif seluruh Indonesia menunggu dan dengan penuh was-was dan deg-degan. Keputusan MK ini karena di dalam proses pengambilan keputusan di saat-saat semua calon legislatif terwak dan sedang menyiapkan diri dalam sistem pemilihan legislatif yang terbuka. Ada pun alasannya kata dia, lantaran gugatan sistem pemilu ini berjalan di tengah para bakal calon presiden telah bersiap bertarung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!